hello youtube, selamat datang di youtube channel Pahitir Jip hahahaha nah di channel youtube Om Mobi kita nyobain naikin ini mobil ke ramp ngetes seberapa artikulasinya ternyata satu ban naik itu bisa sampai satu meter hampir satu meter om ya satu meter lah ya satu satu meter satu meter baru ban belakang mulai mulai udah mulai sleep udah mulai sleep bukan ngangkat sleep loh gila tapi ini ini adalah Jeep JK tahun 2013 Om Rubicon sport sport ya ini kita masih sport tapi udah kita rubah ya fungsinya sudah hampir sama kayak Rubicon lah Oke fungsinya sudah hampir sama atau lebih kalau lebih kan tergantung yang lihat lebih lah ini pertama Rubicon itu nggak dapet winch jelas pempernya lembek keras beratannya sudah lebih lah ya kalau beratannya masing-masing sih ya iya 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 coba Om ceritain Om dari depan sampai belakang Om ini bulbar ini bulbar merek apa Om ini mempernya kita pakai model position spider ah pernyata ini ada laba-labanya nih ya bener ya ini position spider ada laba-labanya ini winch war ini berapa-berapa pon ton ini ngasih delapan 4 ton 4 ton oke ini kan M50 itu kan 8000 LBS 4 ton tapi motornya sudah kuat iya 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 udah jarang banget ya elektrik udah cukup soalnya iya 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 terus ini ini catol di sini ya catol di situ nanti kita pakai lagi satu dering kalau kita off-road kita pasangin dering kalau nggak kita cabut oke terus ini slingnya apain Om ini plasma Om kita pakainya plasma sama yang kawat baja gitu lebih bagus mana sebenarnya kalau bagus tergantung kita yang memakainya aja hampir sama putus tetap bisa putus juga gitu tapi kalau untuk perawatannya sebenarnya enakan yang sling itu tapi kalau untuk orang-orang yang sudah ya off-roadnya berat milihnya plasma dan lebih ringan juga lebih ringan betul karena dia lebih ringan kan untuk beban ke mobilnya nggak terlalu ya bawa-bawa tali panjang gitu terus nih dalamnya ada extra van lagi nih Om bener Om ini kita tambahkan extra van kita pakai dari dual extra van tadinya ada extra vannya depannya depan nggak ada belakang ada belakang oke dan ini ekstra van tambahan ini ngikutin panas radiator jadi radiatornya panas 70 derajat otomatis nyala ada telepon saatnya juga ya ya nah ini 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 banyak di mobil-mobil off-road ya Om buat apa sih Om untuk kalau kita biasanya sih buat buka kalau kita masuk hutan baru buka-buka jalur misalnya ranting pohon atau apapun yang kenanya ke sini oh terhalangi ini sebelum kena kaca kaca bener juga kirain buat nahan kap mesin ya enggak ini nahan kaca supaya nggak kena ranting-ranting yang ini dulu di balik kap mesin udah ada modifikasi sudah lumayan banyak Oh coba kita lihat ini salah satunya sudah sudah kita ganti dari ini ini kalau Penta Star kebetulan saya tinggi ya Omnya jadi agak gampang ini sudah Penta Star 3600 cc ini untuk pertama Aki sudah kita ganti pakai Aki Optima yang 75 Amper Aki ada berapa di mobil ini kita pakai dua Aki satunya di belakang satu di belakang buat suplai ke Winch buat suplai ke Winch tuan Winch nya ada belakang juga ada Winch juga ada di belakang ada dua Winch kita pakai jadi dari Aki yang belakang itu betul tapi dari mesin juga mensupply listrik juga ke Aki belakang ada juga jadi dari alternator tetap ngisi ke Aki belakang oke nah Optima ya Aki mewah ini Aki Jeep Aki Jeep Aki Jeep Terus apa lagi Om? Terus untuk coilnya sudah kita ganti juga pakai coil a MSD msd itu masih ada ya masih dulu jaman balapan di Asia Afrika enggak pernah balapan di Asia Afrika atau tahun 90-an itu top sekali tuh coil msd tuh nah dari situ orang juga dulu awal-awalnya kita mainin ada beberapa coil yang merek-merek lain orang mau itu MSD MSD ya tapi kita coba kenalin dari merek-merek yang lain misalnya kayak rib kan emang sudah juga ada juga coilnya dari yang coil yang SOS juga ada itu juga power lebih gede tapi kan untuk MSD ini kan di Indonesia namanya kan sudah iya tahun 90-an itu apa Om kayak motor starter dong ini untuk ini kompresor Om untuk loker depan belakang kompresor terdepan sini ini depan sini jadi berisiknya jadi satu ya betul karena kan kita kan pakainya kan airlocker untuk supply udara kalau karena aja oke ini juga bisa buat ngisi angin ban kalau kita ada di mana narinya ininya? ada tambahan selang lagi ada di belakang di sini Om oh ditinggal diceplok situ isi angin jadi kalau habis buang buang angin buat offroad ngisinya lagi langsung dari mobil ini itu pentingnya airlocker tuh itu juga tuh salah satu fungsi lainnya lah salah satu fungsi lainnya bener bersiapin untuk offroad lah dia iya 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 oke Om apalagi mesin Om diaturnya kita ganti yang lebih gede daripada standarnya full aluminium juga oke tuh sebagainya tambahan kabel ground kalau ini untuk apa lampu sulit lampu oh itu untuk sulit lampu yang kedalam ini semua kabel-kabel lampu yang di mobil ini kesini semua dulu itu ada semacam ah modul apa relay apa-apa relay Om oke ya sistemnya begini oh relay jadi satu ya jadi udah relay sama fuzenya rapi sih jadinya ya iya jadi kalau ada yang mati satu tinggal bukain nih ya kita jangan nyari bagian sini aja atau relay mati betul jadi semuanya dari aki lari kesini lari kesini ada fuzen sendiri buat ini sendiri ada jadi setiap lampu itu di fuzenya di sini semua iya jadi kita cuma ngambil harus dari dari aki harusnya ke sini satu doang sisanya semua lari kesini jadi kita nyalain semua dari sini semua listriknya udah switch-switch larinya ke situ ya ya iya 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 bahannya paling kayak snorkel dong Om pakai kita pakai dari AIV snorkel ya snorkel itu penting ya kalau menyumplung penting dia juga nambahin power mesin juga kok bisa karena kan udara yang sedutkan lebih gede daripada yang di dalam mesin dan dia hawanya lebih dingin dingin itu ingin itu yang penting seharusnya mau bahwa misalnya kita di 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 gurun pasir yang panas 40 derajat gitu 45 derajat tetap lebih dingin dibanding dengan di dalam mesin karena panas mesin sendiri kan udah panas banget udah panas banget iya oke Om nah sekarang kaki-kaki Om nah kaki-kaki udah hampirnya ada yang standar ya Om jadi kelihatan kecuali garden doang garden standar ini kadang masih standar dong cuman perubahan dalam doang kita pakai dalamnya pakai apa kita dalamnya kita pakai ini teraflake jadi jadi sleepnya teraflake kekernih itu langsungnya ada penahan di dalamnya Oke kita tambahin bulatannya lagi Oke kiri-kanan Oh Nek terus untuk yang lainnya kayak per ah masyok kita tetap saya tambahin dari teraflake Iya kita pakai supaya teraflake falcon ini bisa di-stel ya kamu bisa di-stel ini gampang banget stelnya tinggal diputar-putar iyaloh kelihatan dari luar juga tadi ini udah udah gampang banget pasang jasble suwebar kita juga pakai teraflake yang udah buat bisa rilis untuk cover ini udah belajar cara nge-release gampang rilis ya cuma gini doang nih tuh eh mana sih ya di situ ya betul tuh udah rilis tuh segitu masang lagi gini ya ya kalau di standar rubicon kan pakai tombol tuh ke tombol cuma kalau abis nge-release main offroad kita sambung lagi nggak nyambung-nyambung titiknya harus sama dulu nih iya long tay road drag link track bar depan udah kita ganti semua pakai teraflake juga wall join juga kita ganti pakai teraflake terus untuk arm-arm semuanya udah kita pakai teraflake juga karena kan mobil kan sudah tinggi 7 iya sebenarnya tinggi tingkat setengahnya aja udah disarankan ganti arm yang udah adjustable supaya si casternya itu si casternya nggak jauh-jauh ya berubahnya nggak sampai jauh-jauh banget lagi jadi correctionnya caster correctionnya dari arm-nya betul ya selang rem juga kita ganti dari teraflake juga selang rem remnya? remnya ini baru mau ganti kita pakai teraflake rem? rem teraflake juga bikin rem? rem juga ada juga jadi dia ada dua macam dis apa kalipernya? dua-duanya jadi dua AC semua dia oooh kita ada dua macam kalau rem teraflake yang depan doang nah itu bagian depan aja iya yang dapatnya kalau yang delta itu dapat depan belakang plus booster remnya oooh jadi yang kalau delta itu yang 4 rem itu kita masih ganti booster iya iya kalau kita nggak ganti rasanya ya sama aja kan delta jadi pegel-pegel gitu kan sih iya biasanya sih begitu kan kayaknya mesti kita coba-cobain ya iya iya pegel nggak diadek mobilnya kita kan iya iya tapi kalau delta itu bisa membunuh juga kalau covid bener jadi banyak variannya om ya banyak varian ban 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 kita pakai tiga tujuh dari delium yang ekstrim delium ekstrim velg velgnya kita pakai velg sebenarnya ini velg kaleng om velg kaleng tapi kok ada bedlocknya? iya ini Daytona Daytona ini velg kaleng yang ada bedlocknya emang kok bisa? emang ada? ada emang ada oooh kalau ini dibikin om dibikin? kalau ini dibikin dari kaleng di bitlock itu bikin? betul wah keren amat kalau ini dibikin om ntar, 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 ini lipsnya pake yang punya bitlock pake yang punya bitlock tapi velg tengahnya pake kaleng iya ini Daytona, Daytona tuh velg dari zaman CJ tuh udah ada deh iya, biasanya kan banyak masalah yang kan yang bereder kan untuk CJ kan nggak ada bitlocknya kan iya aslinya nih velg ini yang begitu, yang begitu iya, iya, ini 17 ya ini 7, ini 16 16? iya, ini kita pake 16 iya, 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 iya tuh CJ kami tuh L-Star L-Star, L-Star itu mesti dipake ke sini ya, Intan? eh? dirobak aja di bitlock lagi bisa cuma mahal itu velg iya, itu velg mahal Om kalau itu kan velg biasa Om oke, lampu-lampu? lampu-lampu semuanya kita pake dari Baha Desain Baha Desain? iya, lampu yang ininya kita pake Baha Desain semua, sama yang atas itu yang 50 inch-nya kita pake Baha Desain dan bahasanya yang 50 inch-nya yang atas itu om ada dua ini lampunya kita bisa nyalain lampu kecilnya itu warnanya ember oooh jadi lampu dalam kotak buat keren-kerenan kita bisa nyalain lampu-nya ember lampu di hutan ya kita nyalain putihnya i see, oke 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 ini, ini, ini ini saya step yang besinya kalau untuk off-road, dia untuk menahannya lebih aman iya, ini lebih berfungsi daripada untuk naik lebih untuk kalau misal batu di sini iya, ke bodi bener terus ini di Raptor nih kayaknya nih ini cuma pilok-pilok doang om, pilok kasar pilok kasar pilok kasar nah, ini belakang sama ya suspensinya ya terreflex juga ya iya, betul, belakang semua sama terreflex juga cuma Wins, kita pasangnya di belakang om di mana sih Wins? di belakang itu kita pasang di bawah oh di bawah? di bawah oh, tolong ya kan biasanya orang pasang di atas zaman-zaman sekarang kan di belakang ini ya iya sebenarnya kan itu kan menambahkan mancap panjang mobil oh iya, bener ini udah diberkuran panjangnya gara-gara nggak ada ban serep betul ini juga kan nggak ada Wins juga itu kita pasang di bawah cuma harus dikorbankan untuk cat-back kenalport jadi ini kenalportnya custom lagi? ini kita pakai bor lah kenalportnya yang tampung itu di tengah semua oke di tengah panjang, jadi kebelakangnya itu V-flow jadi tempat cat-back kenalport yang asli kita gunakan untuk Wins kreatif, kreatif jadi ban serepnya di mana? di dalam? ban serepnya di gudang Om oh di gudang betul betul jadi kalau off-road pakai ini pastikan ada satu mobil lagi yang membawain ban serep biar bisa ganti biasanya temen banyak Om kita pinjam aja nanti pinjam, iya 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 ban serep dongkrak gitu ya ya dongkrak semua keren dalamnya Om dalamnya Om kita buka ini kebetulan karpetnya sudah kita bongkar semua Om ini kayak mau di penalti bola ini larinya ini karbon nih karbon iya karbon itu tempelan tempelan ya Tan karpetnya nggak ada kita bongkar karpet dasarnya oke karena kalau off-road daripada kotorin karpet dasar mendingan dicopot sekalian dan bersihnya kan susah kan Om iya bener tapi ini iya apa dia karpet dasarnya itu ada fungsi lainnya juga selain kemewahan betul itu suara iya kalau ini sebenarnya kita sudah kita tes juga ha? suaranya itu tetap lebih berisik bahan Om jadi dia nggak nahan juga iya percuma juga jadinya ya percuma jadi sekalian aja mobil off-road kok iya kan? betul, 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 betul nah ini switches switch filler kalau kita ngomongnya ini udah beli jadi atau bikin Om? ini beli jadi Om jadi belinya itu udah dapat 4 switch sama panel ini langsung oke jadi panel yang aslinya dari mobil ini kita ganti langsung panel ini oke gitu sama ini ya switchers ya itu untuk nah itu dari MLC switch ya udah jadi udah tinggal tempel di atas ini ya tinggal tempel semua jadi yang ke dalam itu cuma kabel dari bagian depan doang hah? gimana gue? jadi kabel yang tadi kita lihat depan itu satu kabel doang yang ke arah kesini switch ooooh cisanya udah dibagi dari si mesinnya itu depan itu jadi kaya ini dong, apa data dong isinya bukan on-off ya on-off juga deh ya iya ya 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 tapi harusnya dilari-in dimasukin ke depan dulu pokoknya udah jadi satu lah sepaket di situ ya iya bikin belakang gak ada juga gak ada tampan apa-apa cuma ini biasa doang memang masak keras doang jog-nya kaya lebih mundur gak ya? sama ya? ini jog-nya kita pake reclining jog ini kok bisa ada gitu? bisa di sini karena jog belakangnya JK itu gak enak banget ini jadi legan ya ya kita bikin bisa reclining lebih lega juga jadinya mundur nggak dia mundur sedikit doang sedikit doang masih nggak enak cuman tetap mendingan ya mendingan doang jl yang jadi enakan jl lebih enak dia lebih agak miring sedikit iya tapi ya oke lah nah nama juga mobil-mobil kami bisa reklin coba-coba reklin ini klikanya udah kita cabut semua dulu lagi masih perbaikan dia lagi perbaikan ya Allah nih kalau of food kan vendornya vendor besi biar aman sudah sih jadi nggak bentuk-bentuk pun kita udah nggak iya udah mikirin mentoknya om lampu udah dikurungin udah kurungin lampu atasnya kita buat lampu mundur nih rigid nah oh iya bukanya cukup segini aja karena nggak ada ban serep untuk persiapan kalau off-road iya ini akinya di sini ya keduanya oke pasang rapi di situ ya pasang rapi di sini ini udah voltmeternya ini sekalian voltmeternya tuh pengisian harus harus ke sini juga Om iya kalian lewat situ ya dirubah kan Wins kan semua kan kita pakai gini ya tapi kan pengisiannya kalau depannya isinya lebih banyak penuhin depan dulu dibacakan ini kalau kita pakai terus kan kosong nih nah kita juga ada switch satu lagi kita sekali on in doang harusnya harus ini depan belakang akan pindah ke depan Oh jadi untuk dipindah kalau ini ini down ya ya jadi dia kita tinggal nyalain aja dia langsung pindah ke depan ya 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 jadi kita udah bikin ke off-nya langsung oke lengkap nih paket lengkap buat off-road lengkap buat off-road om Coba orang kalau punya JK ya mau dijadiin kayak gini habis berapa siapin dananya sekitar 400-500 400-500 cukup tuh cukup Om karena kayak kaki gitu serem nih kayak mahal nih kayaknya ya kalau untuk teraflek itulah Om makanya kita tetap pegang dirilai internasionalnya traflek harganya masih oke banget Om barangnya bagus dan ya kayak shocknya harganya kan baru udah fashionable harganya baru 30-an gitu kalau merek-merek lainnya kan udah di atas 60 iya iya makanya makanya oke dia masih di sisa-sisa off-road ya masih sisa lumpur sampai atap ya oke apalagi mau dibahas udah udah mobil ini cuma segini dong Oh ngapang atasnya dulu juga sudah banyak di pretelin semua nah ini ada perbedaan teknologi yang luar biasa ya sama yang biru ini kalau kita lihat ke kolong ya ini sasisnya sama pakai leather frame udah kewimis banget nih Om ha ha oh enggak di baru habis dicat habis di restorasi total bodinya tinggal ganti jok beres mobil ya masih pakai leather frame cuma dia kan perdaun ya dia perdaun ada swaybarnya tetap yang beda di pairnya aja beda di pair dia depan belakang nggak ada perdaunnya ya ya depan belakang nah YJ itu masih perdaun juga cuma lebih empuk ya ya TJ baru berubah jadi perkewong perkewong semua udah cuma sayang kalau mau digit-digit dulu sayang oh iya di omkot ya kasihan dia pasang pulang dia tua jadi ini lu dibuken kapan nih om ? untuk kemol ini untuk kemol ? kemol ke kantor santai, santai ya kan ee ini harganya lumayan kita lagi goreng harganya ini harga nya lumayan, kita lagi goreng harganya kayak lagi peng gorengnya lagi geram penggorengan harganya Angkat, turunin, angkat, turunin, gitu-gitu-gitu Ya, tapi biar-biasanya kalau penggoreng yang baik itu Lumpulin stok mobilnya banyak Oh iya Iya Itu semua tampungin dulu Iya, punya 15 Iya, baru goreng Itu semua pasaran diambil dulu Diambil dulu Ada punya, ya kan? Iya Abisin dulu dari market Oke, Om Oke, Om Iya Terima kasih juga nih, Om, dan market ke Pioner Jit nih ya Oh, thank you, sudah diundang Jadi makin nggak sabar Punya Jek Jangan dengan Pioner Sama Om Mobi nih Offroad, iya Harus pakai mobil sendiri dulu Nanti bisa langsungin mobil kita aja Kan Nggak enak kalau rusak Iya kan? Lebih nikmat ke mobil sendiri, rusak-rusak sekalian Oh gitu ya Om Kalau kita modelin mobil Om, rusakin aja Jangan Kita lihat nanti ya Oke Om, siap Kalau udah sempat, kalau kita ada waktu offroad juga Nanti kita infoin mobil Iya, oke 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 Tonton terus nih, tayangkan Pioner Jeep nih Kita akan sama Om Mobi terus nih Om ya Iya Makanya subscribe ke channel ini Ke channelnya Pioner Jeep Terima kasih telah menonton Ya Ehh Apa tadi dia apa ini? thoughtnya tadi di mobil tempted Gapatnya itured Sp K Terima kasih telah menonton